Kasus tabang pasir ilegal masih saja terjadi. Menjamurnya aktivitas tabang pasir liar di Lumajang, Jawa Timur membuat petugas kepolisian mengambil langkah untuk melakukan penggerbekan. Dalam operasi tabang pasir tersebut, polisi berhasil mengembangkan 24 armada truk dan 9 alat perat. Polres Lumajang, Jawa Timur, Gencar menertibkan tambang pasir ilegal sejak 5 bulan terakhir. Penertiban dilakukan berdasarkan banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke polisi terkait aktivitas tambang ilegal. Dari catatan polisi sudah ada 5 laporan yang masuk ke Polres Lumajang. Dari 5 laporan tersebut, 2 laporan diantaranya sudah diproses. Hasilnya, polisi menyita 24 armada tambang pasir, 9 alat perat, dan 1 mesin sedot pasir. Polisi sudah menetapkan 1 orang tersangka dan tengah memeriksa sejumlah saksi yang statusnya dapat dinaikkan menjadi tersangka. Modus yang dilakukan pelaku bermacam-macam, mulai dari menambang secara ilegal, izin tidak lengkap, menambang dengan alat sedotan, hingga menambang di luar titik koordinat. Dalam menjalankan penertiban penambangan pasir ilegal, polisi didukung penuh oleh anggota TNI dan juga masyarakat sekitar. Penanganan, dugaan, tindak pidana, pertambangan yang tanpa izin ataupun menyalahi aturan. Sejak April sampai dengan terakhir kami melakukan penindakan itu Agustus kemarin, kita sudah melakukan penyelidikan dan di sidik ini ada 5 LP. Ya ada pun dari 5 LP ini semua berkegiatan di areal tambang Galian C. Dari Lumajeng, Jawa Timur, Dasi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Terima kasih.